Satreskrim Polestabes Surabaya mengungkap sebanyak 101 pencurian kendaraan bermotor dari 81 pelaku yang beroperasi selama bulan Januari hingga pertengahan Maret 2024 di kota Surabaya. Dari data, selama bulan Januari terdapat 51 kasus curanmor. Pada Februari turun menjadi 27 ungkat dan hingga pertengahan Maret telah mencapai 21 kasus. Sementara dari pengungkapan dari Polestabes Surabaya bersama jajarannya, telah mengamankan 5 unit kendaraan roda 4, 52 kendaraan roda 2 yang didominasi roda 2, serta 19 peralatan yang digunakan pelaku seperti kunci T hingga tang. AKBP Hendro Sukmono, Kasetreskrim Polestabes Surabaya mengatakan sasaran pelaku yakni motormatik dan beraksi di perumahan, pertokohan, serta perkantoran. Ini ada curanmor, masih ada, ini menjadi tanggung jawab kita semua. Saya sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Surabaya atas ketidaknyamanannya, karena masih terjadi. Ini ada curanmor, namun demikian, amit. Masih terus bergerak, tapi tidak tinggal diam. Kami sampaikan bahwasannya dari Januari hingga dengan Maret minggu ke-2 ini, saat reskrim Polestabes Surabaya dan jajaran Polsek Polestabes Surabaya, total sudah mengungkap 101 tindak-indaknya curangmor, total 81 tersangka. Polisi menghimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap sepeda motor miliknya, dengan menambah kunci ganda serta tak meninggalkan kontak di sepeda motor. Julie Susanto, JTV 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 JTV